Terima kasih telah menonton Judi online belakangan ini semakin menjamur Aplikasi yang menawarkan cuan lewat permainan judi online juga makin mudah diakses masyarakat Namun seiring waktu bukannya keuntungan ini dapat Banyak kisah jatuhnya korban dari kalangan masyarakat yang terjerat judi online hingga ekonominya bangkrut Hutang menumpuk, terjerumus melakukan kriminalitas, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya Seperti di wilayah Bandung, Jawa Barat, beberapa pengguna aplikasi judi online mengaku menyesal sudah menggunakan aplikasi tersebut Sebut saja Budi, dia dulunya merupakan pecandu judi online Budi mengisahkan awalnya dia mengenal judi online dari temannya yang sedang bermain judi online Lalu secara perlahan dia mencoba masukkan deposit sebagai modal awal permain judi online Setelah itu dia meraup kemenangan bertubi-tubi hingga omsetnya cukup fantastis Namun seiring berjalanannya waktu Budi merasakan keanehan Tidak seperti dulu yang kerap menang, lambat laun nasib berbalik yang ia peroleh Kekalahan bertubi-tubi dia alami Depo lah yang tadinya 50, 100, cuma segitulah paling kecil kan Nyoba tuh depo sampai gede, ke 200 lah, 500 lah, sejuta Yang tadinya menang tuh 5 juta, jadi habis Panas kan, pengennya balik langit tuh yang 5 juta Pinjem sana sini, pinjem sana sini Hampir ada yang pinjol juga Tidak hanya Budi, rekannya yang lain, sebut saja Akew Ia awalnya juga mendapatkan keuntungan dari bermain judi online Namun karena penasaran ingin mendapatkan kemenangannya lebih besar Akhirnya malah rugi besar yang ia dapatkan Bermain judi online tidak hanya mengakibatkan rugi material Kerugian waktu dan juga mental juga ikut terdampak Kalau dimain judi tuh panas lah, hawanya tuh panas Kalau misalkan udah menang 100 ribu, ah kurang, masih kurang, masih kurang Nah gak dibawa, gak dibawa, sampai habisnya gitu Masyarakat seharusnya lebih bijak menyikapi godaan tawaran judi online Yang makin banyak berseliweran di Jakarta Maya Dari Bandung, Jawa Barat, Jepi Kurnia, TVN mengembarkan Fena dan juga pepirsa, kalau kemarin yang meresahkan adalah pinjaman online Sekarang lingkaran setan judi online ini makin meresahkan Dan untuk membahas tema ini, kita sudah bersama dengan RK, pecandu judi online di Medan Dan juga Akew, mantan pecandu judi online di Bandung Selamat siang Pertama saya ke Akew dulu di Medan Mas Akew, saat ini masih melakukan judi online kah? Maaf, Akew di Bandung Mas Akew di Bandung, ya Masih melakukan judi online kah? Untuk sekarang udah stop, Pak Dulu kenapa bisa sampai terjerat judi online? Jadi awal-awal kita tertarikan sama teman-teman di tongkongan yang main judi online Ada yang ngajakin sama saya tertarik Karena dapat uang cepat gitu, Pak Dari 50 ribu bisa langsung 1 juta Dari 100 ribu bisa sampai 10 juta Nah, tapi lama-kelamaan bukan keuntungan yang didapat Malah kerugian besar yang didapat Oke Mas Akew, dulu dalam 1 hari atau tarolah dalam 1 minggu Ini bisa main judi online berapa kali, Mas? Kalau misalkan uang ada 10 kali bisa Tapi nyicil gitu, Pak Kadang 100, 100, 100 Tapi kalau misalkan teman-teman gitu Yang bilang Karena memang pingin duit Gede modalnya pun Sampai misalkan ngejual motor kah Ngejual HP kah Langsung di depoin Tapi itu tuh ada yang beruntung Ada yang enggak Itu, Pak Karena memang judi gitu Tapi Mas Akew, awal-awal main judi online nih Ini selalu menang, Mas? Ya, kalau awal-awal tuh, Pak Selalu dikasih menang dulu sama Sampai berapa kali ini bisa dimenangkan permainan judi online-nya? Kalau dihitung-hitung sampai 10 kali Eh, 5 kali lah 5 kali menang Kemudian kekalahannya terus menerus sampai sekarang? Iya, setelahnya itu kekalahannya lebih dari 5 kali Iya Mas Akew, tadi dikatakan bahwa Awal-awal dikasih menang dulu sampai 5 kali Itu udah tahu kemudian dikasih kalah Kenapa waktu itu bermain kalau gitu? Karena memang hawanya tuh emang Jadi, nasib lah Tapi memang Feeling pengen-pengen terus Kecanduan begitu akhirnya Kecanduan, ketagihan terus ya Apa yang bikin ketagihan? Ketagihan itu emang kayak main game gitu, Pak Kayak main game Emang, Mas, kalau sekali paling banyak deh menang dari judi online Ini dapat berapa, Mas? Kalau saya dapat 3 juta Tapi kalau temen-temen sampai 13-an juta ada, Pak Paling besar dapat 3 juta? Iya, paling besar 3 juta Oke Kalau sekarang kenapa berhenti untuk bermain judi online? Sudah tobat, Pak Karena memang Apa yang buat tobatnya? Hampir memang habis lah Sudah habis kah hartanya atau seperti apa? Kayak Misalkan nih, uang-uang Saya udah usaha Hutang Hutang-hutang di mana-mana gitu, Pak Oke Mas Mas Akeo Boleh cerita nggak? Awal mula Akhirnya ngerasa Kayaknya ini judi online nih Mulai aneh nih Mulai makin merugikan saya nih Pada akhirnya memutuskan untuk berhenti judi online Ini ceritanya gimana, Mas? Yang pertama, Pak Dari Kayak Karena memang ini Judi gitu ya, Pak Emang haram Cuman Ya ketika mau Berhenti Kalau mau berhenti Memang Lanjut aja main Lanjut aja main Tapi sadar-sadar-sadar Kesini Makin kesana makin kesini Banyak hutang gitu, Pak Hutang ini? Kerja Oh, oke Hutangnya kemana? Ke online kah? Pinjaman online Atau ke saudara? Pinjaman online Sama ke teman Ke saudara Wah banyak gitu, Pak Banyak Berapa total hutang saat ini? Hampir 10 juta Tapi udah ngurang-ngurang-ngurang Dikit-dikit lagi Berarti pinjol juga gak Mas Akeo? Iya, pinjol juga Pinjol juga? Berapa pinjolnya, Mas? Kalau pinjolnya Nyampe ke 2 juta lebih 2 juta lebih Tapi Mas Akeo Waktu itu Akhirnya pinjol Untuk judi online ini Apa alasannya, Mas? Kenapa kok Pas main judi online Larinya ke pinjol, Mas? Iya, karena memang Biar ada uang Buat depo Tapi tetap kalah Akhirnya ya Malah merugikan begitu ya Iya Oke, kita Menuju ke Kita ke Mas RK Di Medan Mas RK Pasti bersama kami ya Mas RK Mas RK Mas RK Saat ini sudah berhentikah Bermain judi online Atau masih Berjudi online? Sudah Pak Sudah berhenti juga Sudah lama lah Sudah Berapa bulan lah Sudah gak lagi Sampai sekarang Masih ada hutang kah Hasil dari judi online? Masih, Mbak Masih Berapa totalnya? Masih Kurang lebih 7 jutaan aja, Mbak 7 juta Banyak juga ya Mas RK Ini kan kalau Dengar cerita Dari Mas Akeo Yang juga Sempat menjadi Pecandu judi online Cerita soal Awal mula dia tertarik Main judi online Ceritanya seperti ini Nah kalau Mas RK sendiri Ceritanya gimana Mas? Awal mula tertarik Main judi online Melalui Nengok-nengok Kawan juga Teman-teman Dari situs-situs Facebook-Facebook Itu kan ada Itu kan Kita tengok Kita tengok Kok menggiurkan Dengan Dengan diimingkan Depo sekian Bisa dapat sekian Nah Dari situlah Saya tergiurnya Oke Teman-teman Mas RK juga Bermain? Abis itu tuh lah Ngikut-ngikut Ngikut-ngikut Enggak Dari Facebook Dari Facebook Teman-teman itu Saya kan duduk Sering duduk-duduk Kalau di Medan ini kan Di Warkop-warkop gitu kan Nah duduk Kita nengok-nengok orang Tengok Ih Mantep kali Pikir kan Jadi Mas RK ini Ikut-ikutan ya Mas RK Dapat Dikasih menang lah Iya Terakhirnya Menyesatkan Sama saya Kebingungan Untuk membayar-membayarkan Utang-utang itu kan Mas RK Tadi dikatakan Mas RK bilang bahwa Dikasih menang dulu ya Berarti Sebelumnya belum tahu tuh Bahwa ketika bermain judi online Akan dikasih menang dulu Sempat menang Berapa kali? Tahu sih Tahu sih Cuman kan Kemarin itu kan Gimana dibilang ya Setiap saya masang Main Menang terus Menang-menang Cuman Macam dikasih penasaran lah Gitu gitu kan Kok gue gak dapat Menang besarnya Saya kepingin Dapat menang besarnya kan Memang udah niat saya Kalau menang besar Udah gak main lagi nih Sampai saat ini Gak dapat-dapat Udah lah Pikir-pikir Ngapain lagi main-main itu kan Berarti karena Gak menang-menang gitu ya Iya Ada menangnya cuman 700 500 Bahkan Sekalilah menangnya Cuman Sejuta lebih aja Sisanya Ya Nabung duit kita disitu Oke Mas R.K Mas R.K Mereka aja Mas R.K Bener gak sih Kalau main judi online ini Bikin kecanduan mas Sebenarnya sih Enggak juga Cuman Memang kita Dia Makanya kita Candun itu Kena kita dibuat Penasaran aja Karena penasaran Jadi bermain terus Seperti yang tadi Mas R.K katakan Bahwa Pengen menang besar Tapi akhirnya Tidak dapat uangnya Malah kalah terus Gitu ya Iya 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 Oke Mas R.K Dan juga Mas Akew Kita mau dengar Cerita lebih lanjut Mengenai perjalanan ya Pada akhirnya Bisa keluar dari Lingkaran setan Judi online ini Tapi apa kabar Indonesia siang Harus juda terlebih dahulu Pemirsa kami ke Bali Untuk Anda sesat lagi Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.